Selain itu, informasi lainnya yang dari OkeZone, dimana bisa kita lihat pemirsa? Betul. Dimana 4 orang anak di kota Gunung Sitol di Sumatera Utara menderita gizi buruk. Ya, kondisi mereka sangat memprihatinkan dan terbaring lemas di sebuah klinik. Ini merupakan informasinya kami sudah liput. Seperti apa? Ini dia untuk Anda. Keempat anak ini ditinggalkan orang tua mereka karena tidak ada biaya untuk perawatan. Dua balita, Velia Nuas Hulu berumur 2 tahun dengan berat 5 kg dan Kris berumur 9 bulan dengan berat badan 5 kg. Keduanya berasal dari Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Sedangkan dua anak lainnya, Melly berumur 8 tahun dengan berat badan 7 kg, berasal dari Kabupaten Nias Barat, dan Denisman Tafonau berumur 3 tahun dengan berat badan 4 kg, berasal dari Kabupaten Nias Selatan. Adalah klinik yayasan karya Faumasi Zoaya yang menampung dan merawat keempat anak penderita gizi buruk ini dengan dana terbatas. Betul gizi buruk dan saya rawat di Pantai Asuhan Faumasi di sini. Nah orang tuanya apakah ada yang mendampingi? Tidak ada orang tua satupun yang mendampingi. Karena kalau mereka tinggal di sini untuk mendampingi anaknya, maka siapa yang kerja di rumah. Karena mereka itu bukan orang yang mahu, tapi orang yang miskin. Klinik yayasan karya Faumasi Zoaya berharap ada donatur dan warga yang tergerak untuk membantu keempat anak gizi buruk ini. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase memberitakan.